Memasuki hari kelima, Pahmi, Boca 11 tahun dijatuhkan hilang akibat terseret air sungai Batang Tembesi. Tim gabungan evakuasi dan pencarian belum berhasil nemukan jasad korban. Berbagai upaya dan proses pencarian terus dilakukan. Tim yang berjibaku menelusuri aliran sungai Batang Tembesi hingga puluhan kilometer. Pencarian jasad korban hingga hari kelima belum cukup membuahkan hasil. RISKON selaku Kepala Usaha Nasional yang ngaku hingga Satiko jasad masih belum ditemukan. Proses pencarian akan terus dilakukan hingga seminggu ke depan. Namun apabila masih belum ditemukan, tim akan memperpanjang waktu untuk nemukan jasad bocah 11 tahun tersebut. Pencarian pada pagi hari ini, tim kami dan gabungan penyisirnya sejauh 10 kilo dari TKP. Iya bang, untuk perkembangan pencarian nih bang. Untuk perkembangannya, untuk sementara ini masih nihil, korban belum ditemukan. Ini ada gak usaha yang lain-lain bang, selain penyelaman atau mencari orang yang lebih pintar lagi ini bang. Untuk kami sendiri, tim Basarnas tidak ada untuk penyelaman, karena kondisi medan di TKP sungai tidak memadai untuk penyelaman.